Mas, menurut Mas Icat, bagaimana peran sound system di dalam sebuah acara, Mas? Kita bikin spesifikasi, karena di entertainment, di dunia wedding, kita bilang peran sound system di dalam sebuah wedding, Mas. Gimana Mas Icat, menurut Mas Icat? Sebenarnya, tidak hanya di dunia wedding, di dunia apapun juga peran sound system itu sangat penting. Cuma, ironisnya memang dianggap tidak penting, gitu loh. Karena, menurut gue, sound system itu adalah penyampaian, maksud, dan tujuan. Dan sound system adalah satu-satunya, dalam tanda kutip ya, di dunia produksi, itu dinamika yang paling tinggi. Oke. Kenapa gue bilang begitu? Karena, kalau misalkan kita ambil contoh, misalkan lighting, orang hanya lihat visual, atau multimedia, orang hanya lihat konten visual dan visualnya saja. Tapi, yang namanya sound system itu hubungannya banyak, komunikasinya antara si operator dengan engineer artis, operator dengan artisnya, operator dengan kru artisnya, operator dengan pemain musik, operator dengan penonton, operator dengan EU, operator dengan WO. Ya, banyak lah, gitu loh. Jadi, dinamiknya sangat tinggi lah. Bagaimana cara Anda menilai suatu audio di dalam ruangan, Mas? Yang menurut Anda sudah layak didengar? Yang paling simple, yang membuat kita nyaman. Yang jadi masalah adalah, sound system itu tidak ada tolak ukur pasti. Untuk bisa diterima pedasnya kamu, manisnya saya, atau asamnya dia, ya istilahnya ya, secara taste gitu, itu ada di tangannya si operator. Berapa jumlah speaker, Mas, yang dibutuhkan dalam gedung, atau di luar gedung? Jadi gini, ini sedikit tips aja sih sebenarnya. Yang kita butuhkan berapa ribu sih sebenarnya, gitu loh. Oke, sebelum bahas-bahas berapa ribu, sebenarnya cara perhitungan yang pasti dan standar itu adalah SPL, artinya sound pressure level, Mas. Oke. Silahkan di download, itu ada di app store, itu ada namanya SPL Meter, silahkan. Nah, itu cara perhitungan yang sangat objektif. Artinya, berapa SPL yang membuat nyaman untuk bisa didengar dengan kondisi background noise. Artinya, di situ kan ada suara piring, suara orang lagi bicara, handai tolan, atau saudara, kan namanya wedding kan ngumpul semua kan di situ. Bukan hanya ajang performance jenis band tertentu, tidak gitu. Tapi mereka itu ajang yang untuk ngumpul keluarga. Jadi, ada haknya mereka untuk bicara, gitu loh. Nah, cara perhitungannya adalah yang simple ya. Di dalam dunia audio, teknis ya, kita bicara teknis, fisika, itu ada namanya human ear response. Itu sebenarnya kalau saya ambil patokan di lima watt, nanti kita kaji mengandangnya masalah. Lima watt itu dapatnya dari mana, ya kan? Itu untuk tiap satu persen manusia, tatkala misalkan ada seribu undangan yang akan hadir, estimasi, tinggal dikalikan lima dikalikan seribu. Oke, berarti itu ada hitungannya langsung maksudnya? Betul, lima dikalikan seribu, tapi belum cukup sampai di situ. Ada pertimbangan yang lain itu dibagi dengan headroom atau tata ruang. Ya, kebetulan tata ruangannya adalah si Bidakara. Which is Bidakara kan nggak cuma ada manhole, tapi dia ada pre-function juga. Nah, itu yang harus di-cover juga, gitu, kira-kira. Nah, prinsip dasarnya adalah lebih baik saya mengecilkan yang sudah besar daripada membesarkan yang kecil. Oke. Filosofinya berbeda, kan, pasti, kan? Itu. Ya, sudah. Berarti lima dikalikan seribu ada berapa? Sekitar lima ribu, kan? Pertimbangan yang lain adalah headroom-nya di mana birawa. Birawa punya ceiling yang agak cukup besar, dia sudah mulai punya perdam yang agak cukup bagus. Berarti yang akan saya lakukan adalah mempumping, gitu. Itu adalah pertimbangan teknis. Pertimbangan non-teknisnya adalah kontennya itu mau apa, gitu loh. Jadi, kalau misalkan kontennya, oh, saya mau full band. Dan kebetulan ada artist performance juga. Ya, saya nggak mau ambil resiko, lebih baik benar-benar dipumping. Kecuali kalau emang kebutuhannya apa? Kebutuhannya standar kok cuma ada keyboard sama satu vokal. Saya ingin memang acaranya sederhana saja, gitu loh. Oh, yaudah, lima ribu plus-plus saja. Pengertian adalah lima ribu untuk konsumsi watt-nya tetap mainkan SPL. Sisanya adalah delay speaker agak merata saja. SPL itu adalah sound pressure level. Jadi, sebenarnya itu hukum kekerasan suara, sih. Jadi, misalkan, contoh misalnya ini. Ada satu main house. Main house itu orang bilang adalah speaker front-nya, kanan-kiri stage, gitu loh. Nah, Deo berdiri sekitar 30 meter di depannya si FOH tadi. Dengan background noise yang segini, saya mau lock di 90 dB. Oke. Karena banyak ini, mas. Banyak yang beranggapan tuh sound system tuh di wedding tuh nggak penting, gitu-gitu, mas. Jadi, yang penting banyak tuh yang ngomong. Yang penting asal bunyi, mas. Gimana tuh, mas Icat, untuk bantu cara ngomongnya tuh seperti apa, gitu. Biar pada tahu teman-teman di sini, gitu kan. Untuk Deo ketahui, sampai sekarang itu masih dalam PR yang berat juga buat kita. Karena memang, boleh dibilang, dari asalnya sendiri sudah salah, sih, sebenarnya. Masih pengertiannya, what it was, what it was, adalah konsumsi. Kalau menurut gue pribadi, sih, ya terserah orang mendefinisikan sound system itu seperti apa dan seberapa pentingkah. Tapi kalau menurut gue, memang sangat penting. Terserah mau hitungan berapa, pokoknya saya mau nyaman didengar di sini. Loud and clear, gitu. Gimana, mas, sound system itu harus punya satu moto yang harus dibawa, loud and clear. Udah pasti itu. Icat, aku mau tahu dong, dari awal nih, untuk memasuki barang ke, kayaknya itu gimana, mas? Apa aja yang dipersiapin sih, mas? Banyak orang yang berangkapan, udah lama, sound system. Maaf, nominal udah, sejuta, sejuta maratus, gitu. Kok sound system mahal banget sih, gitu. Apa sih yang kalian lakuin, cuma bunyi, yang penting asal bunyi, gitu loh, mas. Yang menjawabnya seperti apa sih, mas Icat? Nah, mengenai masalah persiapan, preparation apa yang mau kita lakukan. Sebenarnya dari mulai sumber pekerjaan itu datang, kalau dari gue ya, pasti gue akan sedikit bawel. Jadi nggak cuma, Pak, sound system 5 ribuat berapa? Ya, banyak kan seperti itu, kan? Orang lain langsung, orang lain akan ngomong langsung, sekian harganya. Ya, betul. Tapi gue, nggak, gue seperti itu. Acaranya acara apa, lalu ini berdurasinya berapa lama, kontennya apa saja yang dibutuhkan, kebutuhan detailnya apa saja. Terkadang kita sering terjebak, gitu loh. Ini kalau bicara bisnis ya. Nggak, saya cuma butuh 4 unit speaker kok, gitu kan? 4 unit speaker saja, gitu, sama 2 unit monitor untuk di stage, gitu, untuk acara press tone. Tapi minta headsetnya 30, nah, loh, gimana, kan? Iya, kan? Jadi kita harus tahu detailnya dulu lah, gitu. Terus kontennya apa, ini kan berkaitan sama yang apa, kita preparekan, gitu loh. Jadi kita tahu tepat pada sasaran siapa operatornya, terus jenis pekerjaannya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Apa sih, mas, yang menyebabkan suara yang dihasilkan speaker itu terdengar berisik? Atau noise dalam sebuah acara? Kan banyak tuh winyebibu, mas, saya nggak mau berisik ya. Kalau di wedding tuh, saya nggak mau berisik ya, gitu. Jadi kita harus mengkaji dulu kasusnya seperti apa. Oke. Iya, kan? Kalau memang kontennya kebetulan, di stage itu hanya ada solo keyboard, artinya hanya ada satu solo keyboard dan satu penyanyi. Kalau dibilang berisik, saya mau tahu ini berisiknya dari segimana, gitu. Tapi kalau kontennya kita lihat band, mungkin saya bisa mendefinisikan hal yang lain, berisiknya dari mana arahnya, gitu loh. Apakah dari sumber suaranya kah memang sudah adanya seperti itu? Sehingga kan direpro untuk diperbesar lagi, diperkuat gitu kan, akhirnya jadi kut-kutan berisik kan, bisa jadi, gitu loh. Makanya kita harus lihat, maka ini peran penting dari operator. Kenapa saya bilang gitu? Kembali lagi ke awal, operator itu sebagai orang yang memfilter, dia mewakili seribu kuping yang ada di situ, gitu. Ya, berapapun orang yang ada di ruangan itu, ya dia mewakili, gitu. Jadi gue pernah, gue jadi seorang operator zaman dulu gitu loh ya. Ya kan, terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang datang ke meja operator. Mas, mohon maaf, saya merasa berisik, kencangan, gitu kan. Gue lihat siapa ya, gitu kan. Apakah ini WU, gitu kan. Atau dari pihak keluarga, ternyata dari pihak tamu. Ya, karena tanpa mengurangi rasa hormat, gue bicara. Bapak, mohon maaf, sebelumnya, kalau bapak sudah mewakili seribu undangannya ada di sini, saya akan kecilkan. Pertimbangan itu, secara bijak ya. Tapi kalau memang ini hanya sebatas keinginan dari bapak pribadi, karena kebetulan si bapak itu duduknya di delay speaker. Oke. Ya, dia merasa berisik, kan. Tapi kalau misalkan bapak memang tidak mewakili yang ada di sini, ya saya mohon maaf, saya tidak bisa, gitu. Atau bapak bicara saja dengan yang berkepentingan. Entah itu WO atau siapapun atau keluarga, bilang, datang ke tempat saya, saya coba kecilin, gitu. Belum tentu satu orang yang ngomong berisik, itu di kuping lain juga ngomong berisik, gitu ya? Betul, kecuali kalau memang sudah semua orang ngomong, Oh, iya sound systemnya berisik, nggak nyaman kita dengernya, gitu loh. Oke. Kalau hanya satu, dua persen gitu yang ngomong, itu tidak bisa mewakili, gitu. Bisa jadi, itu karena keinginan personal itu saja. Dan kebetulan mereka memang dekat sama speaker duduknya, bisa jadi tempat duduknya juga dekat sama delay speaker, gitu. Penataan speaker tuh, Mas Hicat, itu ada, sebenarnya ada hitungannya, atau emang kita mengikuti flow sih, Mas? Dalam arti flow, kayak catering, misalkan udah di mana, banyakan yang, ya nanti sound systemnya, tolong ditaruh aja ya, Mas? Kita sesuaiin aja sama layout, gedung, misalnya, gitu. Tapi kalau secara spesifikasi untuk sound system sendiri, apa ada hitungannya, Kak? Atau ada emang biasanya seperti apa, gimana, Mas Hicat? Pada dasarnya begini, ini sama halnya seperti mengenai masalah klien atau si para calon. Kita bicara ngomong dulu aja, gitu ya, kan? Dia memang tidak pernah memperhatikan sound system. Tuh, jadi selama itu juga, yang mengenai placing tidak pernah diperhatikan juga. Yang lebih diutamakan, ya mohon maaf nih, buat vendor-vendor yang lain, ya. Ya, yang diutamakan, ya, mendingan catering atau dekorasi yang indah, tapi ya placing-nya sound tidak pernah diperhatikan. Akhirnya, ya, kita terkadang berantem dengan vendor yang lain, ya. Bisa nggak sih screen di pinggirin dikit atau apa, ya? Sering sekali, Mas, itu sering banget. Kita pernah mendapatkan tempat yang proporsional, ya. Tempat yang proporsional itu seperti apa sih, ya? Yang jelas adalah dimanapun ada main stage-nya, atau main stage itu dalam arti kata tempat pengusik, ya. Di situ juga ada left and right di speaker. Seharusnya seperti itu. Terkadang kalau gue pribadi melihat, datang ke satu venue nih, ya kan. Left-nya ada di samping panggung, karena kebetulan mepet dengan panggung kelaminan, right-nya itu ada di sebelah mana. Sementara si speaker punya sudut dispersi lah, ya kan. Punya angle dispersi. Berapa degree vertikal, berapa degree horizontal, ya kan. Apakah nanti ini gampang monitornya. Ya, kita kan di dunia wedding, namanya sound system itu nggak pernah dapat posisi yang on axis. Artinya, posisi left dan right, ya kita ada in the center gitu, on axis gitu. Ya di samping stage, itu saja menurut gue udah tidak standar lah gitu. Jadi seharusnya ke depannya, ya tolong diperhatikan sound system juga gitu loh. Agar si spreading speaker itu bisa lebih baik gitu loh. Intinya ya, sound system juga di setiap acara pasti sangat perluin banget ya maksudnya? Kita ini sebagai penghantar maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya itu banyak. Pada saat dunia wedding ya, si bride and groom itu mau speech, ya berarti kita harus merepro kan. Dia speech, ya artinya dia harus terdengar apa yang ingin disampaikan. Mungkin ucapan terima kasih pada keluarga, kepada teman-teman yang lain juga. Terus juga pada saat kata sambutan dari pihak keluarga. Atau nanti mungkin ada satu adat yang harus disampaikan juga kalau di dunia wedding, tradisional wedding kan. Kayak Padang contohnya atau Sumatera gitu, ada seperti itu. Terus juga untuk musik juga sama, ya kan kita juga harus merepro juga. Maksud tujuan itu dia akan tersampaikan kalau semuanya itu tidak standar sound systemnya.